Segera perpanjang atau buat paspor baru? Mulai Desember 2024, biaya pembuatan paspor akan naik, sesuai peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2024. Dalam belait yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada 18 Oktober, terdapat perubahan signifikan pada biaya pembuatan paspor biasa dan elektronik. Jika ingin membuat paspor biasa non-elektronik dengan masa berlaku 5 tahun, biayanya sebesar Rp350.000. Untuk masa berlaku 10 tahun, biayanya mencapai Rp650.000. Adapun paspor elektronik dengan masa berlaku 5 tahun dikenakan tarif Rp650.000, sementara untuk masa 10 tahun, biayanya naik menjadi Rp950.000 per penerbitan. Bagi yang membutuhkan layanan cepat, percepatan pembuatan paspor di hari yang sama dikenakan biaya Rp1.000.000. Cara pembuatan paspor bisa dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor atau langsung datang ke kantor imigrasi. Berikut langkah mudah melalui aplikasi M-Paspor. Pertama, unduh aplikasi M-Paspor dan daftar akun menggunakan data diri. Kedua, ajukan permohonan paspor, unggah foto berkas persyaratan. Ketiga, pilih lokasi kantor imigrasi dan jadwal kedatangan. Keempat, lakukan pembayaran di ATM, bank, atau minimarket terdekat. Kelima, kantor imigrasi untuk verifikasi dan wawancara sesuai jadwal yang dipilih. Untuk pembayaran, tersedia berbagai metode termasuk melalui BCA Mobile dan ATM. Jangan tunda lagi, segera persiapkan dokumen dan buat paspor sebelum tarif baru berlaku.